Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami tentang tutorial salon kali ini kita akan berbagi tutorial tentang sanggul jawa pertama-tama rambut langsung kita parting jadi tiga bagian setelah kita parting parting bagian belakang langsung kita kepang bisa kita kepang bisa langsung kita ikat ya kali ini kita kepang lecet dulu Hai yang kita kepang sanggul jawa sama sanggul tempel hampir sama cuma bedanya ada sungkarnya Hai setelah kita kepang sampai ujung Hai langsung kita ikat Hai setelah kita ikat kita cepit hai 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 rambut-rambut yang halus biar nempel, kita hairspray dulu bagian belakang sudah selesai kita sasak dulu bagian atas, walaupun nanti bagian atas lepek cuma biar berserat langsung kita hairspray bagian atas, kita sasak bagian samping langsung kita sasak setiap kali habis sasak langsung kita hairspray ambil lagi sasak lagi sudah selesai samping sebelah kiri sekarang tinggal samping sebelah kanan, kita sasak juga setelah samping kanan kiri sudah selesai bagian samping kita tarik ke depan nah, setelah kita tarik ke depan langsung kita jepit nah, inilah trik dan cara buat mendapatkan sunggar nah, setelah kita jepit kita tarik ke belakang nah, bagian atas langsung kita tarik sampai lepek nah bagian sunggarnya kita cukup masukkan ibu jari sambil kita naikkan nah, ibu jaringnya kita naikkan nah baru kita jepit di belakang nah sudah jadi langsung kita jepit sekarang tinggal samping sebelah kanan selamat menikmati ya, langsung aja kita tarik ke depan nah langsung kita jepit inilah triknya langsung kita dengan jepit bebek nah setelah kita jepit ke depan kita tarik ke belakang bagian atas lepek aja langsung kita tarik sampai nempel akar bagian sunggarnya kita masukkan ibu jari nah ibu jari kita masukkan sambil kita naikkan sedikit-sedikit nah naikkan setelah sudah jadi langsung kita spray bagian atas langsung kita lepekan semuanya langsung kita jepit pentul nah kita langsung ambilin jepit bebeknya setelah sudah jadi kanan kiri dan belakang rembut sisa dari depan kita langsung jepit biar masuk ke dalam sisanya sudah masuk tinggal kita tempel menggunakan tempelan samgul jawa langsung kita tekan kita jepit menggunakan jepit yang besar supaya masuk ke dalam kita jepit bebek dulu bagian atas bagian samping dijepit dulu cepit lagi ke dalam Terima kasih. Kalau punya aksesoris, tinggal kasih aksesoris di bagian perbatasan rambut asli dan rambut tempelan. Inilah tutorial sanggul jawa buat pengantin-pengantin jawa. Semuanya sama, tergantung aksesoris yang kita pakai. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama yang sedang belajar. Semoga yang sedang belajar cepat bisa dan cepat lulus. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, bantuin subscribe.